Jadi terdas menangkap sebuah peluang-peluang ekonomi dan hari ini sudah dikerjakan. Coba kalau bapak dan ibu lihat dari maskernya mbak yang pakai kacamata itu. Yang pakai kacamata itu. Ini kan masker yang tidak umum sebelum pandemi. Benar ya pak ya? Jadi pandemi ini luar biasa. Mampu memunculkan kreativitas yang tidak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Alhamdulillah, saya bersyukur hari ini. Bahkan pada sektor institusi pendidikan seperti pesantren juga terkena dari dampak yang disebut dengan COVID-19 itu. Jadi luar biasa. Di pesantren kita semua tahu bahwa kekuatan, pilar kekuatan ekonomi pesantren itu terletak pada tiga hal. Setidaknya ada dua hal penting. Yang pertama adalah pesantren sebagai produsen. Ini jelas. Segmen pasarnya sudah sangat jelas. Kebutuhan santri, kebutuhan masyarakat sekitar dipenuhi oleh pesantren. Ditangkap itu menjadi sebuah peluang ekonomi yang luar biasa bagi pesantren. Lalu pilar kekuatan yang menjadi putaran ekonomi kekuat itu adalah pesantren berperan sebagai konsumen. Jadi ada kalanya pesantren itu sebagai produsen, juga sebagai konsumen. Jadi ada putaran ekonomi yang begitu kuat ketika kita melihat di pesantren itu. Dan ini sudah menjadi satu potret yang sama-sama kita pahami bersama-sama. Nah, hari ini Pak di Indonesia itu kondisinya seperti ini Pak. Coba Bapak lihat di screen ini Pak. Kalau Bapak-Bapak melihat screen ini, saya yakin tertuju pada yang pakai vissel tadi itu. Ini adalah potret kondisi kita hari ini. Seluruh pasar dan seluruh kegiatan rantai putaran ekonomi telah kemudian terhenti dan kalaupun berjalan, ya tentu tidak sebaik pada masa sebelum pandemi COVID-19. Belanja sudah mulai menggunakan banyak alat, Bapak protokol kesehatan. Saya hari ini juga begitu Pak. Meskipun saya ada di kantor Pak, di kantor istri saya di rumah. Ini saya pakai masker Pak, saya siapkan. Karena yang jajah ini kalau tiba-tiba tamu datang kan kemudian harus saya pakai. Nah, begini. Kemudian saya pakai ini. Ini kenapa kemudian kita semua selalu membawa bahan-bahan ini? Karena hari ini mau tidak mau keselamatan itu harus dijaga dari diri kita masing-masing. Pak, hari ini itu kita diberi oleh Allah hidup itu sudah harus bersyukur Pak. Kalau sudah diberikan kesempatan oleh Allah hidup, maka menjatuhkan seorang mu'min. Yang harus dilakukan adalah memaksimalkan potensi diri ini untuk selalu memunculkan kreativitas yang bisa membawa pada gerbong kekuatan ekonomi kita. Kalau sudah kita maksimalkan potensi ekonomi itu, lalu diorientasikan menjadi orientasi yang bersifat tiba. Kalau umur kita ini kita tidak tahu. Sebelum pandemi siapa menyangka ratusan orang meninggal secara tiba-tiba? Nah, begitu Allah menaktirkan, tak diberi yang namanya pandemi COVID-19. Yang terjadi adalah meninggal dunia secara mendadak dan ini sudah menjadi takdir oleh Allah. Dan hari ini kita ditaktirkan oleh Allah masih hidup diberi kesempatan untuk berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan langkah kita dalam menjalankan bisnis kita menjadi sebuah langkah yang indah Allah. Menjadi sebuah langkah yang ma'allah, bersama Allah. Kalau sudah langkahnya itu bersama Allah, insyaAllah yang kita lakukan itu adalah jihad. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bahasa Alim Tualeka, itu jihad ekonomi. Mengangkat perekonomian rakyat dari sektor UMKM dan kooperasi. Ini luar biasa. Kalau sudah kita perdomannya adalah bekerja karena Allah, berbisnis karena Allah, maka langkahnya adalah jihad. Ini yang harus kita internalisasikan pada diri kita, harus melembaga dalam hati kita bahwa yang hari ini kita lakukan kesempatan yang baik diberikan oleh Allah ini harus kita maksimalkan untuk bisa memunculkan potensi ekonomi dari diri kita. Kemudian orientasikan semuanya pada orientasi ibadah. Ini Pak Potret yang kedua. Semua kegiatan saat pandemi, hingga di saat yunur maskeran, apapun menggunakan masker, tentu bagi seorang mu'min yang cerdas, mu'min yang cerdas itu adalah mu'min yang mampu menginternalisasikan sifat Nabi Muhammad SAW. Salah satu sifat Nabi Muhammad itu adalah cerdas. Yang biasa disebut dalam bahasa agama adalah Fathor. Jadi, cerdas menangkap sebuah peluang-peluang ekonomi. Dan hari ini sudah dikerjakan. Coba kalau Bapak dan Ibu lihat dari maskernya yang pakai kajamata itu. Yang pakai kajamata itu. Ini kan masker yang tidak umum sebelum pandemi. Benar ya Pak ya? Jadi, pandemi ini luar biasa. Mampu memunculkan kreativitas yang tidak disangka-sangka. Sebelum pandemi, mana ada masker yang ada lubang kelihatan bibir mulut dan kelihatan wajahnya itu. Ini muncul karena apa? Dipaksa oleh Allah untuk menjadi orang yang kreatif. Nah, kreativitas itu munculkan satu esensi ekonomis tersendiri. Pandemi luar biasa. Sebelum ada corona, yang namanya cipika-cipiki itu Pak. Orang kalau sudah lama tidak ketemu, bahkan seharian ketemu itu selalu cipika-cipiki. Hari ini kita harus menjaga, menjadi protokol. Tidak boleh cipika-cipiki. Coba kita lihat. Ketemu dengan orang selalu begini. Dan hari ini kita ini lagi melaksunkan satu kegiatan yang memang dipaksa untuk melakukan kreativitas, melakukan aktivitas webinar hari ini. Ini Pak, satu potret yang amat lucu. Ketika pada masa PSBB, ini begitu luar biasa banyak orang-orang yang kaget. Hidupnya sudah mulai banyak yang berubah. Boncengan dengan suami istri itu loh Pak, berjarah Pak. Ketuk tang cukur pun juga berjarah. Mudah-mudahan cinta kita kepada istri kita tidak ada jarah Pak. Ini jangan sampai kemudian cinta kita kepada istri, cinta kita kepada Tuhan itu ada jarah. Nah, pandemi ini ternyata memotret itu bahwa kita disadarkan inilah kalau kita menjaga jarah. Maka dipaksa oleh Allah untuk merenung. Jangan sampai kita ada jarah dengan Tuhan. Jangan sampai kita ada jarah dengan orang-orang yang kita cinta. Ini luar biasa pandemi ini. Saya jujur dengan pandemi ini, kemudian saya memikirkan banyak hal yang kira-kira bisa membawa satu kegiatan, satu aktivitas yang bisa bermilai ekonomis dan juga bisa bermilai ibadah kita kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Baik Bapak dan Ibu hadirin, saya akan bicara tentang potret sebuah pondok pesantren. Jadi pesantren itu ada tiga, Pak, secara singkat. Ada pesantren itu yang menamanya pesantren salaf. Pesantren salaf itu adalah sebuah pesantren yang mengajarkan ilmu agama Islam murni. Itu harus sebagai dasar basic santri untuk bisa terjun ke masyarakat. Kemudian yang kedua, perkembang yang namanya pesantren kolak. Itu adalah pesantren modern yang mengembangkan pendidikan modern, memasukkan sistem informasi dan teknologi dan sebagainya. Dan yang ketiga ini akan menjadi harapan kita, itu adalah pesantren entrepreneur. Dan ini menjadi satu konsen tidak hanya regional yang disampaikan oleh Buku Bener, One Pesantren, One Product, tetapi menjadi gerakan nasional. Karena dengan potensi masyarakat dan kekuatan ekonomi yang ada di lokal, itu sangat luar biasa, sehingga muncul yang namanya One Pesantren, One Product. Pesantren kita adalah pesantren mu'min mandiri. Satu pesantren yang tidak hanya mengajarkan santri belajar ilmu agama, tapi di pesantren kami, kita ajarkan bagaimana santri itu bisa belajar menjadi seorang entrepreneur. Tidak hanya belajar teori, tetapi mereka ikut serta dalam mensukseskan program-program praktek bisnis yang ada di Pono Pesantren itu. Salah satu produk yang kami hasilkan itu adalah produk kopi, Pak. Jadi ini yang membedakan, ini saya bicara sebelum pandemi, Pak. Jadi produk kita adalah produk kopi, ini UKM, Pak. Tapi UKM yang mampu menghasilkan sebuah packaging. Orang kalau lihat, Bapak lihat di screen ini, kalau sudah melihat ini, orang tidak akan pernah menyangka bahwa ini adalah UKM. Ini akan dipandang sebagai korporasi atau perusahaan manufaktur industri. Tetapi kami harus sampaikan bahwa ini adalah UKM. Jadi pesantren juga mampu mengembangkan sektor ekonomi dengan kegiatan berbisnis di bidang industri kopi. Kalau sudah bicara tentang bisnis kopi, maka kemudian yang muncul yang namanya kompetita. Dan kalau sudah bicara kopi, banyak sekali persaingan kopi yang luar biasa. Tetapi dalam konteks ini saya tidak bicara tentang strategi. Mungkin pada webinar berikutnya kita akan fokus pada bagaimana strategi, marketing, dan seterusnya. Dan setelah singkat saya akan sampaikan bahwa pesantren kami mampu melewati masa-masa sebelum pandemi, mampu melewati sebuah persaingan bisnis yang begitu luar biasa. Dan Alhamdulillah pada tahun 2016 kami melakukan ekspor perdana ke Australia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Purno Mahati, barangkali yang menjadi salah satu dari tiga UMKM itu adalah dari pesantren. Dan ini pada saat sebelum pandemi, wah senang sekali. Sebelum pandemi supap ini ada Pak Mahdi, ada Pak Menteri Koperasi, ada banyak lipas kalangan pada waktu itu yang memang supap UMKM di Provinsi Jawa Timur. Sehingga UMKM tumbuh dan berkembang. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kadis yang sudah luar biasa membina kami semuanya. Sehingga kami bisa tunggu dan berkembang dengan hari inilah pertanyaan.